Halo teman-teman, Jejak Patuangan Saya barusan sudah Berolahraga Pelatihan softball Berolahraga sama teman-teman Depanemen Dan biasa setelah Olahraga Biasanya Menurutnya lapar Yang paling tepat itu Kita makan Makannya di Ada sebuah tempat Yang katanya sih Makanannya enak Tempatnya juga Nyaman Itu tempat Punyanya Salah satu teman saya Demas Ibrahim Roshidi Oke teman-teman Jejak Patuangan Kita berangkat Untuk makan setelah Latihan Nah teman-teman Jejak Patuangan Ini Ini Taberu Tanosi Yakiniku Enz Timbut Tempat Makannya Ibrahim Roshidi Demas Saya sekarang Saya sekarang udah nyampe Jadi ada dua Bagian ruangan Ada yang Tertutup Ada yang semi Terbuka Oke teman-teman Jejak Patuangan Kita langsung aja Oke guys Cowai bro Teman-teman Jejak Patuangan Sekarang Saya sudah Berada di Taberu Tanosi Yakiniku Enz Timbut Kenapa saya Beres latihan tadi Olahraga ya Kata Psikologi D.R.D. Itu Hobi Jangan pernah Ditinggalkan Apalagi hobi Olahraga Dan kenapa Saya ada di Taberu Tanosi Itu karena Selain Tempatnya Yang nyaman Ini berada Taberu Tanosi Itu berada Di kawasan Daerah Jalan Manado Di komplek Tenis Indorsi Tenis Indorsi Liwangi Nah Ini ada yang Ngasih tau Di sebelah saya Itu Ini adalah Teman saya Ibrahim Roshidi Atau panggilan Nama bekennya Demas Beliau adalah Salah satu Pemilik dari Taberu Tanosi Ini Dan Dia juga Seorang Atlet softball Mantan ya Mantan 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 Atlet softball Yang mantannya Yang mantannya Banyak juga Aduh Dan Hobi Dimas itu Sangat Banyak ya Selain dari Softball Sepeda Fighting Terus Fitness juga ya Terus Tenis Tenis Nanti mas Triathlon Triathlon Kebetulan Dua tahun terakhir Ikut triathlon Oh dua tahun terakhir Pernah ikut triathlon Dari 2018 Di mana itu Di Indonesia sih Di Indonesia Beberapa tempat Cabangnya apa aja sih Kalau triathlon itu Kita Renang dulu Habis renang Sepedah Habis itu Kita maraton Jadi ini manusia Wah kacape Teman-teman Jejak Patuangan Dan saya Datang kesini tuh Dem Barusan abis latihan nih Softball Terus lapar Yang kepikiran itu Datang ke Taberu Tanosi Karena emang Lokasinya ini Oksigennya bagus ya Sirkulasinya Banyak pohon Terus Daerahnya aman Juga Tempat makannya Selain Makanannya yang Katanya enak Katanya ya Saya belum 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 Mau coba dulu Yang jelas Pemiliknya juga Teman Satu klub Di klub Softball Baseball Dan bermain Kenapa sih Bikin Restoran Karena Basic yang saya tahu Demas ini tuh Seorang pengusaha Tapi bukan di makanan Jadi kebetulan Saya tuh Fitness disini Di Siliwang Indor Sejak tahun 2008 Dan Dua tahun terakhir Saya juga ikut tenis Disini Pas triathlon Saya juga Belajar tenis disini Jadi saya hampir Tiap hari kesini Dan Cukup kenal lingkungan sini Di tempat ini Dulu justru Sebenernya tuh Lahan kosong Justru Oh ini tuh Ngebangun ya Ngebangun Ini tahan kosong Berangkal Tempat sampah Dan kebetulan Saya kenal sama pengelolanya Pada saat Justru Saya justru pengen mencoba Bisnis retail Kebetulan saya bergerak Di konstruksi Kontraktor Sebelumnya tuh Kontraktor ya Sebelumnya kontraktor Cuman saya pengen punya Usaha retail Salah satunya Food and beverage Terus Saya ngeliat lahan Disitu Kayaknya bisa deh Tempat ini saya olah Jadi tempat makan Akhirnya Saya ngobrol sama pengelola Bisa gak Ini saya sewa Awalnya pengelola tuh Ngetawain Kamu ngapain sewa tempat sampah Disitu Gimana ya Kalau kontraktor kan Saya kadang-kadang juga justru Ngeliatnya tanah ya Kalau ngebangun rumah Atau apa Saya ngeliatnya lahan Ini bisa jadi manfaat apa Tempat ini juga gitu Saya ngeliatnya kayak Kayaknya bisa deh Itu jadi tempat makan Apalagi ini lingkungannya Lingkungan awal raga Belum ada tempat makan nasi Dan sebagainya Dan kebetulan yang baru Baru ada Itu tempat coffee dulu Yang maju Itu baru ada Dan di saat yang sama Ternyata teman saya juga Teman nge-gym Dia bikin tempat makan Di ujung sana Dan kebetulan kita Menghadap pengelola bareng Dan akhirnya bisa disewa Dan saya bukan basic Masak Dan saya gak bisa Tapi insing pengusahanya kuat ya Ya kebetulan Ya lumayan lah Jadi kebetulan pada tahun 2019 Saya sewa dulu Dari saya sewa Ternyata saya harus bikin presentasi Dipakai apa Saya ngelayout desain Dari layout desain Saya juga bingung Mau jualan makannya apa Setelah saya layout Ternyata saya cuma dapet Dapur yang kecil Yang gak besar Oh ternyata kalau dapur yang segini Saya gak boleh menu yang banyak Akhirnya Dan pada saat itu 2019 itu yang lagi seksi Itu pebakaran Jadi Japanese food dan Korean food Cuman Lidah saya mungkin Lebih ke japanis Karena kalau korean Lebih manis-manis Jadi pada saat Oh ini lebih ke Guri Lebih ke guri Kalau korean Lebih ke manis-manis Dan pada saat itu Akhirnya saya ngajak Teman saya Lulusan NH Dia konsultan Akhirnya ngebantu saya untuk Bikin Ya makanan Dan sebagainya Akhirnya Desember 2019 Kita trial Resminya di Januari Cuman Alhamdulillah Di bulan Maret Allah punya rencana ya Kita semua ngalamin ya Pandemi COVID Jadi ya Nah itu itu Gimana sih tantangannya Kita buktiin nih Psikolog Bambi VDRD itu pernah Mengatakan bahwa Olahragawan itu Punya daya lenting Jadi punya Kekuatan tersendiri Pada saat Tertekan Jadi ya Kalau saya sih Ngeliatnya dari Beberapa sudut pandang ya Cuman kan yang ngalamin Juga bukan saya Pandemik Justru kalau pandemik Buat saya pribadi Dan partner saya Ada satu orang lagi Temen saya tenis Dan kita juga join Di beberapa kerjaan Ya kita ambil hikmahnya sih Jadi hikmahnya tuh Kalau liat dari sudut pandang Kebetulan Dari agama saya Agama Islam Saya harus percaya bahwa Apa ya Yang kita alamin sekarang Itu pasti baik di ujungnya Boleh dakwah disini mas Jejak pagangan mau bebas Jadi yang sambilnya Yang buat saya jadi kuat tuh ya Pemahaman saya terhadap Agama itu sendiri gitu Jadi kalau dari segi bisnis sih Kita udah Kotret-kotretan udah hancur lah Kalau dari segi bisnis tuh 3 bulan Pertama 4 bulan Kotret-kotretan tuh Udah pasti nombok Dan sebagainya tuh Harus ada lah Partner saya juga sempet Bingung Sama-sama bingung Cuman ya kita ngambil Ngambil Apa ya Di luar bisnis tuh Kan kita juga ada Hubungan sosial ya Salah satunya dengan pegawai Mitra dan sebagainya gitu Ya saya selalu survive-nya Karena saya selalu mikirnya Kita juga selain nyari untung Untuk bisnis tuh Kita harus Bikin suatu hal yang bermanfaat Salah satunya kita juga Memperkerjakan orang Jadi Dengan salah satu itu Salah satu motivasi yang di depan mata kita sih Yakin dengan itu ya Yakin Karena kalau saya berbuat baik sama orang Saya mikirin orang Insya Allah juga Nanti juga ada yang baik buat saya gitu Jadi teman-teman Cajak Patuangan Kekuatan survive Dari Kang Demas ini Ternyata banyak faktor ya Selain ketahanan mental Juga pemahaman Ya dibalikin lagi gitu ya Dengan Keyakinan dalam Agama ya Dengan membantu orang Juga kita Akhirnya bisa yakin Bahwa Ya kita juga Pasti akan dibantu Oleh yang di atas Betul-betul Oke Demas Berarti Kepemilikan Taberu Tanosi ini tuh Masih kerjasama Sama teman ya sekarang Berdua Berdua ya Kepemilikannya berdua Kepemilikan berdua Nah Kebijakan yang digunakan Soalnya saya Saya pernah ngeliat Waktu awal Si Taberu Tanosi ini tuh Promonya Edan-edan Ini gayanya Demas banget gitu Pemain Persib Dijamu makan sama Demas Terus siapa lagi Mantan drummer Dewa gitu ya Ya adalah beberapa Orang-orang yang cukup famous lah Nah cuman kan Jadi kalau pada-pada saat Awal-awal pandemik Saya ngeliat tuh Pasar tuh lagi sakit Saya nganggepnya Karena value man Value of money orang tuh berubah Pelajaran nih Pelajaran baru Value of money orang tuh berubah Jadi biasa Uang sakunya berkurang Saya kan kebetulan Segmentnya middle ya Mungkin condongnya middle ke low lah Kalau untuk makanan Japanese foodnya Jadi yang terjangkau lah Jadi di kalangan itu Justru yang kena dampak pandemik Sangat besar Dibanding orang yang Kalau kita di Japanese food Yang kayak Sabu Hachi Hanamasa Dan sebagainya Itu orangnya udah settle pendapatannya Udah ya gak keganggu lah ekonominya Dan kebetulan Saya yang di middle low Itu cukup keganggu Orang kuliahan juga cenderungnya berubah Jadi Orang yang kerja berubah Habisin uang 50 ribu 100 ribu sekali makan tuh Mungkin sekarang sayang Mendingan kita nongkrong 30 ribu kopi 4 jam Tapi makan di rumah gitu Kalau sekarang tuh cenderung gitu Jadi anak SMA kuliah tuh rata-rata Jenuh di rumah Jenuh di rumah Saya butuh nongkrong Saya butuh sosial Nongkrong 30 ribu lah Bisa 4 jam 5 jam Saya makan di rumah Atau bekal gitu Itu money of value money Jajannya beda sih sekarang Sekarang kayak gitu ya Sekarang kayak gitu Cuman Ya sekali lagi Tapi di Bandung Saat pandemik udah mulai Orang menyesuaikan Bandung itu terkenal Dengan kulinernya Yang sangat-sangat kreatif ya Jadi Ketika 2019 Babakaran itu menjadi seksi Di pandemik tuh Justru orang kan Saya sampai jualan ini ya Saya sampai jualan home service Saya menjemin kompor Oh iya Saya menjemputin kompor Masakin di rumah Pegawai saya juga Nganterin Ya Alhamdulillah pada awal-awalnya Kita bagus banget Di produk itu gitu Sampai beberapa kantor Juga pakai produk Home service kita Jadi pada saat pandemi ini tuh Istilahnya gak hilang akal ya Jadi banyak yang dilakukan Kita jemput bola sih Karena Puasa tahun lalu juga Kita Alhamdulillah Banyak pesenan dari home service Justru yang puasanya kurang ya Cuman yang Yang harapannya kita baru buka Langsung puasa tuh Bagi orang yang Food and Befresh tuh Momentum kita naikin Engagement Merak gitu Cuman pada saat pandemik ya Kita jemput bola Ya Alhamdulillah Kita Ada beberapa bank Buka puasa Dan dari situ Dari mulut ke mulut Komunitas-komunitas Maka kita Jagoan ini Teman-teman jejak patuangan Justru merek-merk yang Japanese food Kelas atas Lebih telat dari saya Yang ambil kebijakan itu Oh iya Iya Saya cuman Sebenernya saya dapet ide itu Dari orang luar Dan ditiru Sama salah satu merek Jakarta Tapi kurang-kurang Kurang famous sih mereknya Di Bandung justru belum ada Tapi sejak kita dalam service Ya Responnya bagus Justru yang Brand-brand Japanese food Yang Yang high class Itu pada ngikutin justru Memang produknya Bukan GR ya Tapi emang mungkin mereka Hal yang sama Ini produknya apa aja sih Demas Si Taberu Tanosi ini tuh Yang utama sih Yakiniku Yaitu daging ya Daging Daging kita ada tiga Wasai koro wagyu Sirloin Dan short plate Satu lagi ada mix Ada chickennya juga Ada sosis Yang kedua Kita kuah-kuahan steamboot Kalau steamboot tuh beda Sama sabu-sabu Itu lebih ke teknisme masaknya Jadi kalau kita steamboot Yang dirembut Terus apa aja jenisnya Steamboot tuh ada dua rasa Ada tom yum dan chicken broth Itu kuah ayam Kaldu ayam lah Kalau di Indonesia Yang pedas yang mana itu? Tom yum Yang tom yum Itu yang best seller sih Tom yum Tapi Yang chicken brothnya Ya 60-40 lah Masih oke juga sih Kalau minumannya? Minumannya banyak Yang diunggulkan apa? Lechim hoito Terus Kita juga sekarang Jadi sejak Tiga bulan yang lalu Kita jadi jual Produk minuman Rempah-rempah ya Jadi karena Apa ya Mulai masuk musim hujan Terus cuacanya Nggak tentu Kenapa Saya awalnya pengennya Banyak rempah-rempah Cuman saya mulainya Dari jeruk nipis Dan rempah madu Sere dan lain-lain Ya buat Nanti next kita kayak Bikin banyak rempah-rempah sih Ya rempah-rempahnya Nguatin imun Nguatin Dan lain-lain lah Ini keren banget ya Teman-teman jejak patuangan Saya berpikirannya Beliau ini Seorang yang Instinct Bisnisnya kuat Tapi Ternyata Bukan sekedar itu Dengan instinct bisnis Juga bisa mengembangkan Ke berbagai macam Bidang Termasuk ke Bidang makanan Inovasi Barusan yang rempah-rempah aja Itu munculnya Ujuk-ujuk Gimana sih? Karena saya suka rempah-rempah Jujur Awalnya suka rempah-rempah Terus Terus udah gitu Pada saat PSBB Kita ter Apa ya Waktu jualan kita tuh Jadi terbatas malam-malam Jadi kita mendingan narik diri Ke jualan sarapan Oh sarapan juga ada Di tabir tanah sih Disitu sempat Kita kontrasi Di internal kita Kita Japanese food Kenapa kita jadi jualan lokal Breakfast gitu ya Kayak sarapan Roti bakar Kita ngambil dari gempol Terus pisang goreng keju Gorengan Dan bubur ayam Nangkep Nah Justru orang cenderung Karena aktivitasnya kelebih pagi Nah kalau lebih pagi Disini tempat olahraga Banyak Ada tenis Gym Dan ada komunitas lari Dan sepeda Kenapa saya gak jualan sarapan Karena disini sarapannya Justru belum ada Antusiasnya Konsumen tinggi Cukup 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 lumayan Kemarin juga alumni BPI Disini ya Angkatan 91 Angkatan 91 Ya jadi Kita coba jemput Apa yang market sekarang Lagi Lagi oke Jadi kalau emang Tapi di saat yang sama Sebulan kemudian Saya lagi bikin sarapan Ternyata kafe-kafe besar Juga jadi ikutan Bukan karena saya Cuman Mereka nangkepnya Sekelas Apa ya Banyak Jadi yang kayak Awalnya kan saya mikirnya Brand ya Brand Japanese food Jualan like raw breakfast Cuman kan Kita harus rasional ya Bisnisnya Bisnis tuh rasional Saya nyewa tempat Lima tahun Kalau saya jualan dari siang Sampai malam Malam pun dibatasin ya Buat saya secara rasional Bisnis Hitung-hitungannya kurang oke Jadi pagi saya harus produktif Makanya juga harus jualan sarapan Nah kalau saya jualan sarapan Ya Emang kita jualan Terus pegawai pun Operasionalnya Bertambah jam operasionalnya Kemudian juga Kita bisa sekalian promosi Oke saya cut dulu ya Sebelum ini Obrolannya makin Aduhai gitu ya Secara skill Ilmu Kayaknya Sangat Sangat tinggi Kalau buat saya Justru saya jadi penasaran sekarang Bukan masalah ilmunya Background Demas Itu selain Datang dari keluarga pengusaha Mungkin ya Ya bapak saya dosen Dosen ya Dosen Cuman beliau juga Produsen suatu Perlengkapan jalan Dan ya Disurut pengusaha juga sih Ya cuman Kita Saya gak ada background food and beverage sih Cuman saya pernah nyoba Sejak saya Kuliah Kuliah di mana? Saya satunya Widya Tama S2 nya UGM Saya udah jualan dimsum Di depannya saya P7 Oh iya Yamin Lomi Dan Fried chicken Fried chicken saya juga Resetnya sama anak KFC Oh iya Ya gerobakan Jadi pada saat itu Saya pake kerja Di persenang Singapura Pake dasi Saya tetep Bantuin bikin fried chicken Di jam makan siang Layanin anak SMP7 Anak SMA TB Ya Karena saya pengen punya usaha retail Saya pengen punya Apa ya Income bulanan ya Karena Basicnya kita harus dagang sih Tapi kalau Justru saya Tanpa penasaran nih Teman-teman jangk patuangan Saya pengen tau IQ demas berapa sih? Gak cukup tinggi Biasa aja Eh dan Soalnya idenya Bila gak pernah berhenti Jadi energinya Dapat dari Dari mana sih Mungkin karena Saya lebih Emang dari dulu Saya suka dagang kali ya SD aja Saya punya Taman bacaan Sebenernya Taman bacaan itu Dapat masukan Ketika saya Sering nyewa Buku Di jalan Taman siswa Itu adiknya nenek saya Deket Lodaya Apa itu tuh? Taman bacaan Taman bacaan apa? Taman siswa Aduh saya lupa Bukan aneka A ya? Aneka Aneka ya? Ternyata Cucunya dari adik nenek saya itu Teman saya di klub Doberman Setelah berapa tahun saya Bermain Kalau aneka B Saya tau itu Berry Doberman ya Blueberry Ternyata itu saudara saya Setelah saya lama di Doberman B Aneka A nya Taman siswa Aneka A Nah kalau Blueberry Itu aneka B Saya gak ngeh dulu Beliau itu Satu keturunan Cililin Nama saya Cililin Cililin Gila IPK berapa waktu? IPK S1 Saya 3,15 Terus? Tapi semester 1, 2, 3, 4 Saya IPK 0,7 Semester 1, 2, 1, 2, 3, dan 4 Saya di Widya Tama 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Oh iya Iya dulu saya Masih aktif Iya iya Baung soalnya Sobol Pencinta alam Dan lain-lain Waktu SMP aja Dia mah Ini Balap motor Road race Trek-trek kan Terus SMA SMA Mobil ya Udah mulai Justru saya SMP SMA mobil SMA agak ke kuliah Saya motor Oh itu baru Motor Satrianya Satrianya Terus Balik lagi ke mobil Pas udah kuliah Balik lagi ke mobil Enggak juga sih Saya dulu Saya lebih minding Saya punya modal untuk usaha Akhirnya saya bikin Produksi sepatu Udah mulai Jiwa bisnisnya udah mulai Gak bisa ditahan ya Iya Dulu saya produksi sepatu sendiri Oke Saya jadi Ingin lebih tahu lagi Tentang Ini Dengan banyak inovasi Di Bisnis Taberu Tanoshi Di bisnis kuliner ini Apakah Bisnis interior Kontraktornya Demas Itu berhenti Yang berhenti Enggak ya Kita memang terhambat Apalagi pandemik Karena Pas pandemi aja ya Pas pandemik Alhamdulillah Sekarang juga Kerjaan-kerjaan Udah mulai Banyak Cuman Masih belum Seperti sebelumnya sih Karena ada kendala Internal Dan Sebagainya Karena Jujur sebagai pengusaha Pasti Pandemik cukup dampak Saya salah satunya Ada yang terkendala Dan Faktor eksternal Jatuhnya Dan Kepercayaan diri kita Sebenarnya Banyak pengusaha Yang kayak saya Kontraktor Sempat takut Apalagi Ngerjain yang dari Swasta Kemudian Kerjain swasta Kerjain swasta Kita agak takut Karena masalah Pembayaran Kita dibayarnya Bagaimana Dan sebagainya Cuman mau gak mau Kita fase mulai Mulai lagi Dari nol Belajar Ya kembali lagi Kalau lebih kepercayaan saya Saya bertahun-tahun Dikasih untung Dikasih Tahun Pandemik ini Saya banyak Instrapeksi diri Kalau Demas udah berkeluarga? Sudah Saya punya tiga Orang anak Tiga anak? Bukannya dua? Tiga Cewek semua Oh iya Yang dulu bayi Di bawah itu Lucu-lucu loh Anaknya Anaknya Demas ini Cewek semua Terus Lalincah lah Demas Saya Mau nanya Sekarang Ke Masalah makanannya nih Taberu Tanoshi Katanya sih Disini Yang jadi unggulan Adalah Apa? Kalau dagingnya Short plate Oh yang Daging apa itu tuh? Short plate Short plate slice Itu bagian bawah sapi Bagian bawah sapi Dan cenderung Lebih banyak lemak Banyak lemak Lemak Tapi orang mungkin lebih suka ya Oh itu yang paling laku Paling laku Paling laku itu ya Terus Kalau yang ini sirloin Dia lebih sedikit Ada juga wagyu Wagyu nya Tapi udah berupa cubes Jadi saikoro wagyu sebutnya Itu kotak-kotak Itu empuk banget Empuk banget ya Dan teman-teman Jepatuangan Saya gak akan nge-review Makanannya disini ya Nanti saya akan bareng Nge-review di Channel DBRMN TV DBRMN TV Jadi Bisa Nanti akses aja Ke DBRMN TV Disana kita akan mereview Sejauh mana sih Enaknya makanan minuman Di Taboru, Tanoci Ada yang mau disampaikan gak Buat teman-teman Jejak patuangan Pesan Dalam hal Berbisnis Kalau bisnis Harus berani ya Berani Berani Harus berani Ngambil resiko Jadi intinya Kita Kalau ada dua kesulitan Kita diem aja sulit Ngambil resiko juga sulit Tinggal milih Mau ngambil Sulit yang mana Ngambil sulit Resiko mencoba Dari situ Mungkin pasti akan ada kendala Dari kendala Justru kita manusia Yang bakal nemuin Solusi ya Dari evaluasi dan sebagainya Atau kita diem aja Nah itu doang Pilihannya Ya kalau mencoba Emang karena Hidup tuh pasti ada dua Ada kesulitan Sulitnya mau sulit diem Atau sulit ngambil Suatu hal yang baru Dan hal baru Kalau bisa yang produktif ya Hal yang produktif Dan Kalau saran dari saya sih Pandemik ini Ngajari banyak hal ya Ketidakpastian Jadi Kalau dari segi Apa ya Resikonya harus Lebih banyak ditimbang Cuman tetap harus Dilaksanain ya Punya rencana Laksanain Rencana laksanain Nah pengusaha tuh Kesannya Lihatnya suksesnya aja Cuman Di belakangnya tuh Banyak kegagalan lah Pasti Pengusaha sukses manapun lah Justru itu juga Sesama pengusaha Kita juga sering ngobrol Kita dapet motivasinya Juga dari Kita selalu rasional Gak liat suksesnya orang Cuman kita belajar Di prosesnya orang Keren ini Masukannya Saya justru Jadi pengen konsultasi nih Ini mungkin dari beberapa Viewers Jejak patuangan Ingin nanya Cara ngedapatin modalnya Seperti apa Ada gak Kira-kira Trik-trik Atau tips Dari Kang Demas Sebenernya walaupun Saya orang tua Saya pengusaha Jujur Emang Dari Usaha saya Pertamanya Sejak menikah saya kerja di luar Perusahaan luar Terus Saya invest di tanah Beli tanah Beli tanah Terus akhirnya Ngebangun 1-2 rumah Untuk dijual Oh iya dulu pernah jadi karyawan Apa sih Ada perusahaan Singapura Keuangan Apa sih yang dijar Penegoro mas Salah satunya Capital Fav Capital Fav Saya beringat Kebetulan Saya cukup beruntung sih Disitu Jadi Pas saya awal masuk Saya jadi Apa ya Baik lah Informasinya Jadi saya Menghasilkan Kemudian saya beli tanah Dari beli tanah Saya bisa ngebangun Untuk dijual Dari situ saya nabung-nabung Akhirnya Saya dapat kerjaan Untuk membangunkan orang Rumah orang Dari situ Membangunkan rumah orang Membangun rumah orang Dan renof dan sebagainya Dari situ Akhirnya saya main pemerintahan juga Nah Jadi kontraktor Awalnya tidinya Dari situ Jujurnya Emang saya awalnya Emang tidak dibantu Saya beda-beda Bidang sama orang tua saya Dan Kebetulan Memang saya benar-benar sendiri Nabung Dan lain-lain Saya banyaknya Justru cenderung Dibantu Bagi hasil Sama temen Temen yang Punya rejeki lebih Tapi sulitnya Di awal Memang untuk orang Mendapatkan Dana dari temen Tuh adalah Kepercayaan Jadi kita emang harus Punya portofolio Kerjanya dari bawah dulu aja Dari bawah Kita harus nabung Apalagi yang masih muda tuh Masih banyak kesempatan nabung Kerja dari untung Sedikit-sedikit Terus kita tunjukin Pelan-pelan Terus kita juga Akhirnya ketemu Saya sering banyak ditolak Untuk minta dana Ke temen Banyak ditolak Cuman lama-lama Dapat Satu dua Satu dua tiga Yang akhirnya sampai sekarang juga Terakhir-terakhir Masih ikut join Daripada sulit diem Mendingan sulit bergerak ya Benar-benar Ini Ini Keren banget ya Obrolannya Sangat inspiratif Dan Yang bisa saya ambil dari sini Awalnya adalah Spirit yang tidak pernah Turun ya Dari Demas Dan yang saya tahu juga Pekerja keras Karena Ya kalau kita Ada yang nongkrong Dimanapun Demas itu selalu Punya pengalaman yang Yang aneh-aneh gitu Yang baru Yang orang lain Belum pernah Dapetin Ya contohnya Mungkin gara-gara Waktu SMA Baung pisah ya SMP SMA Baung Mencoba-coba Banyak mencoba Dan memang Dari banyak mencoba itu Banyak pelajaran yang Bisa diambil Demas Sebagai pengalaman gitu ya Oke temen-temen Jejak petuangan Dari tadi Kita berbicara Atau ngobrol Sama Demas ini Kita dengerin Selalu keberhasilan Keberhasilan gitu ya Kegagalan apa sih Di dunia bisnis Yang paling parah Yang pernah Demas Alamin Kalau dari segi nominal Di tipe orang ya Di tipe orang Pernah ya Di tipe orang Sampai miliaran Lainnya pinter Jadi kebetulan Kita dari join Sama orang ini Udah 3 tahun 4 tahun Kebetulan Saya ngajak orang ini Join Karena dia juga Join di bisnis apa? Di bisnis Ada konstruksi Dan pengadaan Di desa-desa Jadi kebetulan Dari desa-desa Di pandemik ini justru Di desa-desa ini Kebetulan Dari tahun 2016 itu udah oke 2017 udah oke Dan kebetulan Linknya juga saya Dapet dari beliau Cuma masa pandemik Kita gak tau ya Namanya manusia Dan kebetulan Dari desanya sudah bayar Harusnya udah Dimasukin Ditransfer ke rekening Perusahaan saya Cuma kebetulan Dia datang kesana Ya Minta langsung Dan sebagainya Akhirnya Dana itu beralih lah Dari perusahaan saya Ke orang tersebut Oh iya Nilainya berapa? Cukup lah Tapi miliar lah Oh miliar Dan itu cukup Kena dampaknya Untuk usaha saya pribadi Di masa pandemik lagi ya Berarti baru dong ya? Justru Pasal pandemik itu Pada saat ini pun Kebetulan juga Kerjaan-kerjaan Sudah pada masuk ya Justru emang Cuma kendala saya Emang Masih di Cashflow internal ya Saat itu karena Saya efek dominonya Juga di pihak saya Emang harus sekali Sudah satu itu aja? Sebelum-sebelumnya Banyak Justru banyak sekali Oh banyak Dari pas Sepatu pun Saya banyak kegagalan Kerugian Cuma saya terus Ngontrak dari satu ruangan Saya ngontrak satu rumah Tapi ujungnya Karena saya ngambilnya Sedua ke Jogja Itu saya jual ke Butik Jadi ada satu Konsumen tetap saya Butik di Jakarta Saya bilang Saya mau kuliah ke Jogja QC-nya gak bisa saya pegang Jadi saya mendingan tutup Nah Dia pusing untuk produksi Kalau mau silahkan beli Sama pegawai-pegawainya Diterusin Akhirnya saya jual Jadi si butik ini Jadi punya lini produksi Sendiri di Bandung Ini ada rencana bisnisnya Mana aja konsumennya Dan sekaligus Ambil aja metode dan pegawainya Oh iya Saya jual sekaligus itu semuanya Pada saat Tahun 2010 Dari balik Dari 2010 Bisnis yang pertama Saya lakuin adalah Waktu saya kerja di orang 2012 itu Saya rental mobil Dan mobil pertama yang saya beli pakai uang sendiri Desnis rental mobil Dan kredit adalah mobil Livina Dan kebetulan juga mobil itu dibawa kabur orang Jadi Berapa unit yang di Ketipunya akhirnya Yang ketipu sih ada beberapa Cuman yang gak bisa kami ambil satu Yang sisanya kita bisa berhasil nge-track Yang kita ambil gitu Dan itu cukup 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 berat ya pada saat itu Saya baru mulai rental mobil dan Ilang Cuman Anehnya saya gak kapok Saya gak kapok Saya kredit mobil lagi Ngambil tiga Ngerasa terpuruk Gini gak ya Gak justru saya ngevaluasi sih Saya sangat tertarik untuk Untuk di rental itu sih Malah pada tahun 2014 itu Saya mau bikin apps Sama anak telkom Sama mahasiswa telkom anak IT Justru banyak konsumen rental saya Yang datang ke Bandung Pak tolong dibuat schedule Saya pengen Keliling wisata Bandung Tangkupan perahu Kemana 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 Sampai ke CWD segala Nah Saya ketemu anak telkom Akhirnya kita mau bikin apps Dimana kita bikin Apa ya Durasi jalan Kalau ke tangkupan perahu Berapa jam Ke CWD berapa jam Terus Rate nya berapa Dengan Dengan Destinasi 5 destinasi di Bandung ini Udah keluar rate Dan udah keluar waktu Itu by apps Saya awalnya Dari nyediain mobil aja Cuman Saya mau beredar kesana Cuman kebetulan Ternyata Buat sistem itu Modalnya besar sekali ya Untuk bikin apps itu Jadi itu terpending Justru cenderung Teman saya yang jadi buka Tourism Bandung nya Tapi apps itu tidak terlaksana Kalau diitung-itung nih ya Ada Berapa kali Transformasi bisnis sih Dih mas itu Ada perubahan Bisnis apa aja yang Sudah dilakukan Pertama Taman bacaan Taman bacaan Terus kedua Dimsym Dimsym Fried chicken Fried chicken Yamin-yaminan dan lomi Rental mobil Produksi sepatu Sepatu Produksi Apa ya Baju-baju anak Dan Tapi kalau baju-baju anak Saya bareng orang sih Terus ke Terakhir ini Ngejual rumah Oh ya kontraktor Ngejual rumah Terus akhirnya saya jadi Jasa konsultan Design and build juga Mendesign dan membangun Pengadaan Main di pemerintahan Dan Terakhir ini Taberu Tanoshi Sebenarnya terakhir Taberu Tanoshi sama Kontraktor masih mau Start lagi ya sekarang Harus harus Karena Banyak hal yang harus saya lakuin sih Oke Ternyata Umur deh mas Terberapa sih sebenarnya Masih muda Tapi udah beberapa kali Transformasi bisnis Transformasi Justru Transformasi yang besar Saya lakuin itu Justru harusnya 2018 Saya belajar dari papa saya 2018 Papa saya struk Perusahaannya bisa dibilang sukses Cuman kebetulan Papa saya itu Namanya lebih besar Daripada perusahaannya Jadi Saya harus belajar dari situ Jadi ketika papa saya struk Perusahaannya stuck Nah Saya belajar dari situ Dan Sebenarnya dorongan teman-teman saya Juga dari dulu Saya harus punya tim Di perusahaan saya Saya rasa saya cenderungnya Kerjainnya Semua Sambil mandorin tukang Belanja Ngedesign Ngelobby Persentase Bisa cicing Admin Malam-malam Saya sampai subuh Saya ngerjain Pagi saya udah nukangin orang lagi Jadi kalau saya saran sih Kalau kalian mau berkembang Jangan takut percaya sama orang Walaupun untuk bikin tim itu berat Biasa kita Kita sharing ilmu Sharing network Pasti akan dibokong Pasti akan dibokong Pasti akan dibokong Cuman jangan nyerah Cuman jangan nyerah sih Jangan nyerah ya Jangan nyerah Harus coba Karena nyari tim itu kayak nyari jodoh sih Nyari Nyari teman partner bisnis itu kayak nyari jodoh ya Awalnya oke Teman saya 20 tahun partneran Ya ujung-ujungnya bubar juga kan Karena bisnis ya Bukan karena itu dia Harus juga Harus dengan baik lah dikelolanya Oke intisarinya udah kita tangkep ya Kalau ternyata Kalau kita mau bikin inovasi Gak boleh Cepat menyerah ya Jangan gampang menyerah terus aja Harus terus Harus terus ya Demikian Obrolan saya yang Sangat berkualitas dengan Teman dari Tahun berapa ya Di dunia softball ya Dari tahun 99 Mudah-mudahan Semua bisa Menyaring ilmunya Terima kasih Buat Demas Terima kasih banyak Sudah Mau berbagi ilmu Berbagi pengalaman Dengan teman-teman jejak patuang Semua yang Disampaikan oleh Bintang tamu saya Kali ini Ibrahim Roshidi Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Master Business of Administration S2-nya saya di Bisnis juga di UGM S2-nya di bisnis ya Iya di UGM Ibrahim Roshidi Sarjana Ekonomi MBA AWM Terus Oke teman-teman jejak patuangan Sekian saja Obrolan yang Sangat inspiratif Dengan teman saya Demas Dan jangan lupa Ambil yang baiknya Edit yang buruknya Oke terima kasih Om Demas Sukses terus ya Taberu Tano Bisnis kontraktornya Dan keluarganya juga Makin maju ya Anak-anaknya Makin garilis Makin soleh Amin Sekian saja teman-teman Jejak patuangan Ikuti terus Jejak saya Jejak patuangan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa